unit luar rena kekalan trip report ujel kedua main hanya ada unit seperti star double decker pertama kali kita jumpa nih sobat duit semuanya selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati terminal terminal BRPS selamat menikmati 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 hai 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 nah ini ada unit Intra unit Intra ini baru nyampe atau gimana nih sobat jadi saya enggak tahu ini Hai nah jadi bus-bus yang belum berangkat nih kemungkinan parkirnya di sini abis yang mau berangkat nanti siang atau sore parkirnya di sini nih sobat Hai nih ada Intra hai 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 anti gosip punya julkat nah itu adalah gitu Bintang Utara Putra atau Bupi hai 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 Nani unit Intra Hai Oke Sobat nanti kita lanjutin sobat ini ada unit Bintang Utara Putra nih ini sobat Scania K360 Opticruz Hai ini baru nyampe ini sobat seperti ini Hai Scania K360 Opticruz Hai Super VIP Oh ini langsung melangkat langsung melangkat luar terminal Hai Oke Sobat nanti kita lanjutin lagi sobat disini ini unit Bintang Utara Putra berangkat Bintang Utara Pupi skania K360 Hai semoga selamat sampai di sini Hai ini langsung ke loketnya nih Sobat Bismania yang ada di jalan RNK seperti ini sobat Hai nah nih terminal ini special nih Sobat Bismania banyak sasis-sasis premium ada skania Tonton double decker nah oke Sobat nanti kita lanjutin lagi sobatnya lagi halmahera dengan kelas ekonomi kaca geser Hai halmahera Hai halmahera Hai halmahera halmahera Hai baru nyampe nih Bang Hai baru nyampe dari Medan atau gimana nih Sobat halmahera oke sobat nanti kita lanjut lagi ya nah ini unit halmahera berangkat dia telah menurunkan penumpang dia langsung berangkat lagi ke loket ini ekonomi Voyager penari malam halmahera dengan kelas ekonomi jadi dia berangkat lagi nih halmahera ke loket yang ada di jalan aringka ini ada unit sempat di start double decker pertama kali kita jumpa nih sobat semuanya double decker skanya adiputro double decker ini unit baru ini unit baru ya sobat yang baru beberapa bulan land pekan baru medan medan pekan baru atau aceh medan pekan baru ini menggunakan jet boost double decker double decker ini lagi nurunin penumpang nih sobat oke sobat nanti kita lanjut lagi putra pelangi yang dari medan nih ini kayak nih sobat bisnanya 1626 ya ini dari medan ya sepertinya baru nyampe dari medan dengan kelas patas ini unit sempat di start double decker berangkat lagi nih meninggalkan terminal BRPS pekan baru ini sepertinya ke roket nih sobat bisnanya yang ada di jalan RMK ini untuk unit sempat di start yang baru ini baru ngelain beberapa bulan karena ini unit masih baru land aceh medan pekan baru atau pekan baru medan dia langsung ke loket yang ada di jalan RMK ini jam 12.59 HD transport tujuan Solo Surabaya HD transport ini mau berangkat nih sobat bisnanya ini keberangkatan jam 1 jam 2 oke sobat nanti kita lanjutin lagi jam 1.01 ada Fajario wisata dan kita nanti bakalan trip report menuju ke Dumai ini yang baru nyampai dari Dumai eh atau mau berangkat nih oh iya mau berangkat ya mau berangkat dia nih oke sobat bisnanya nanti kita lanjut lagi oke nah ini ada unit putra pelangi ini skania K410 dengan kelas super VIP nah ini baru nyampai nih seperti ya sobat ini bodinya jetliner dengan karuseri Rahayu Santosa Optic Cruise Transmission skania K410 oke sobat bisnanya nanti kita lanjut lagi oke nah ini ada bintang utara putra atau BUP bintang utara bintang utara yang baru nyampai oke sobat bisnanya nanti kita lanjut nah ini ada unit sun sediwangian Tarnosa yang siap-siap berangkat unit sun skania Tronton bang ini mau bersiap-siap berangkat nah itu sempat di start tuh keluar dia setelah menurunin penumpang di terminal BRPS Pekanbaru lanjut jalan lagi ke loket yang ada di jalan Arenka nah ini sediwangian Tarnosa Tosan nih bersiap-siap berangkat nih sobat bisnanya jadi kita disini hunting kedatangan aja ya sobat nah ini tepat jam 1.47 ada unit Lorena dari arah loket apa dari arah Jawa nih sobat unit Lorena oh dari Jawa nih sepertinya nih ya dari Jawa Torena air suspensi oke sobat bisnanya nanti nah ini ada unit bintang utara yang baru nyampai dari Medan atau dari mananya ini dengan karuseri Rahayu Sentosa Super VIP nah dia nih baru nyampai nih ini ada 3 unit nah untuk San lagi nunggu penumpang deh oke sobat bisnanya nanti ada unit Fajaryu Wisata dengan jurukal lindai ini mau berangkat nih unit Fajaryu Wisata ini 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 semoga selamat sampai tujuan untuk Fajaryu Wisata ini masuk lagi 1 unit Lorena jam 2.06 dari arah loket apa dari arah Jawa dari arah Jawa nih sobat dari arah Jawa atau dari arah Palembang bisa jadi oke sobat bisnanya nanti kita lanjut lagi oke 2 unit sun tempat jam 2.10 Jogja Solo legasi SR1 dengan sasis Polko ini Jakarta juga Solo nah ini mulai ramai jam keberangkatan bus-bus oke sobat bisnanya nanti nah ini unit sumpah di start dijual pulau Jawa Mercedes-Benz 1626 dengan pelas super VIP nah ini jam-jam keberangkatan bus menuju ke pulau Jawa sempat di start ini ada unit unit peterapi jam 2.15 peterapi tonton skania ini baru nyampai dari arah mana nih Palembang atau Jambi oke sobat bisnanya nanti kita lanjut lagi nah ini ada unit laksmi langgeng dan unit Sun jam 2.20 laksmi langgeng dan unit yang baru nyampai nih sepertinya Solo vital ya baru nyampai sepertinya dari Solo atau dari guitar nih sobat bisnanya nah itu laksmi langgeng langsung lanjut lagi ke luar terminal oh enggak langsung berhenti dia dulu ini berhenti dulu dia di sini nih oke sobat bisnanya nanti kita lanjut lagi oke sobat bisnanya sekian dulu hanting perdana kita di terminal BRPS pekanbaru atau bandaraya apa yang harus kaki saksikan terus video-video terbaru dari Farandos channel dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan kita bakal nanti lagi di sini oke sekian terima kasih dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tunggu video selanjutnya tunggu video selanjutnya